Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu seluruh webinar, walaupun kegiatan seminar ini dilaksanakan secara daring. Semoga secara fisik kita, walaupun berjauhan, tapi tetap kita merasa dekat dan tidak mengurangi maksud dan tujuan diselenggarakannya seminar ini. Webinar ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai wahana sharing keilmuan dari teman-teman anggota Pusat Kajian Produk Obat dan Non-Obat Berbahan Alam FMI Paunes dengan seluruh peserta webinar. Bapak-Ibu peserta webinar yang saya hormati Pusat Kajian Obat dan Non-Obat Berbahan Alam, minggu lalu telah sukses menyelenggarakan webinar seri 1 dengan tema Preparasi dan Produk Metabolit Sekender dari Tungguhan. Hari ini menyelenggarakan webinar seri kedua dengan tema Aktivitas Senyawa Bioaktif. Tema ini saya kira sangat menarik, mengingat Indonesia ini termasuk salah satu negara tropis yang kaya akan keaneka ragaman ayati. Diperkirakan sekitar 30.000 spesies. Ini terutama yang memiliki potensi sebagai obat alami atau herbal. Dan terdapat sekitar 1.200-an spesies. Ini yang memiliki aktivitas farmakologi karena kandungan senyawa bioaktif pada tanaman tersebut. Senyawa bioaktif ini memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya dapat disajikan sebagai sumber antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dan antianggar. Yang menarik Bapak-Ibu bahwa setiap tanaman ini mempunyai aktivitas senyawa bioaktif yang spesifik. Oleh karena itu, pengembangan dan pencarian sumber-sumber senyawa bioaktif kiranya perlu terus menerus dilakukan. Seiring dengan makin banyaknya penyakit-penyakit baru yang bermunculan. Mulai dari penyakit infeksi, kanker, dan beberapa penyakit berbahaya lainnya. Senyawa bioaktif ini dapat diperoleh dari beberapa sumber. Di antaranya dari tumbuhan, hewan, mikroba, dan organisme laut. Bapak-Ibu yang saya hormati mungkin masih ingat terjadi waktu yang lalu, yaitu heboh temuan obat herbal oleh Bapak Adi Pranoto yang cukup kontroversi, karena memang belum melalui uji klinis oleh pihak berwenang. Ini mudahan dapat menjadi tantangan teman-teman di pusat kajian ini dan semua peserta webinar untuk bisa senantiasa menemukan obat-obat baru termasuk yang terkait dengan COVID-19 ini. Untuk itu, tepat sekali kiranya pada webinar ini, Panitia telah menghadirkan empat narasumber yang akan menyampaikan materi terkait dengan tema webinar, yaitu aktivitas senyawa bioaktif. Di antaranya adalah Prof. Retno Sriwari nanti akan menyampaikan potensi ekstrak tomat sebagai anti-aterosklerosis. Jadi tomat yang setiap hari kita makan itu ternyata mengandung anti-aterosklerosis. Ibu Dr. Mulan Kristi Janti nanti juga akan menyampaikan aktivitas spermatoprotektif kulit lidah buaya. Ibu Dr. Aditya Marianti menyampaikan potensi kitosan sebagai antioksidan logam berat. Ini tumben ada pembicara laki ini ya, Pak Arjono, SPD MSI. Beliau akan menyampaikan ekstrak tumbuhan sebagai bioreduktor dalam sintesis nanopartikel. Mungkin nanti Pak Arjono akan bercerita tentang jambu biji, Pak. Ini saya lihat artikelnya di Pak Arjono, ada jambu biji mengandung senyawa metabolit sekender. Ini memiliki aktivitas sebagai bioreduktor untuk sitesis nanopartikel perah. Ini biasanya untuk aktivitas antibakteri E. coli. Atas nama pimpinan fakultas, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada empat narasumber yang telah berkenan untuk berbagi ilmunya dan berdiskusi bersama seluruh peserta webinar ini. Semoga bermanfaat untuk pengembangan keilmuan, khususnya terkait dengan produksi dan pemanfaatan senyawa bioaktif untuk bidang farmasi dan bidang-bidang lainnya. Ucapkan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua Pusat Kajian Produk Obat dan Non-Obat Berbahan Alam yang telah menginisiasi penyelenggaraan webinar seri kedua ini. Semoga kegiatan serupa ini juga dapat diselenggarakan oleh pusat kajian lainnya dalam rangka meningkatkan atmosfer akademik, sharing pengetahuan, dan hasil pengetahuan penelitian yang dihasilkan oleh pusat-pusat kajian. Ucapkan terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh peserta webinar, khususnya yang berasal dari luar UNES yang telah berkenan untuk bergabung bersama kami. Semoga dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan berikutnya. Ucapkan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya webinar ini. Untuk itu Bapak-Ibu sekalian, untuk kelancaran penyelenggaraan webinar ini, mari Bapak-Ibu webinar ini kita buka dengan membaca Tasmiah Bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Webinar series kedua kajian produk berbahan alam secara resmi kita buka. Terima kasih. Selamat menikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Selamat berhari, sukses semuanya. Amin, amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Terima kasih Pak Dekan atas sambutan yang disampaikan. Dengan dibukanya acara pada pagi hari ini, maka resmi kita memasuki inti pokok pada kesempatan kali ini. Saya mau izin mengikuti acara yang lain. Ya, monggo Bapak. Selamat beraktifitas. Baik, pada kesempatan seminar pada hari ini akan dipandu oleh moderator pada pagi hari ini. Moderator yang akan bertugas adalah Ibu Profesor Doktor-Dokter Hewan R. Susanti MP. Beliau lahir pada tanggal 23 Maret 1969 di Serakin, menempuh pendidikan S1 dan S2 di UGM, Kedokteran Hewan, dan S3 di Sain Veterinar IPB. Beliau adalah salah satu staf pengajar di jurusan Biologi FNIPA UNES, dan sebagai Wakil Ketua Pusat Kajian Produk Obat dan Non-Obat Berbahan Alam. Penelitian beliau tentang hewan dan patogen, terutama virus, serta interaksinya dengan lingkungan. Sudah cukup banyak hak cipta yang dihasilkan oleh beliau, ada enam, kemudian memiliki empat judul buku, dan publikasi lima tahun terakhir, 46 artikel, di mana diantaranya ada 14 artikel yang sudah terindeks kopus. Untuk menyingkat waktu, kami silakan kepada Ibu Profesor Doktor-Doktor Hewan R. Susanti MP, kami silakan. Terima kasih, pembawa acara Ibu Dewi Mustika Nintias, SSI MSI MED, atas waktu yang diberikan untuk saya untuk memandu webinar kali ini. Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati, kita buka acara ini, diskusi ini, dengan baca basmalah bersama-sama. Sebelumnya, saya ucapkan Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada tiga narasumber, empat narasumber kita. Yang pertama itu adalah Ibu Profesor Doktor Nusri Eswari SU, yang kedua Ibu Doktor Doktor Hewan Wulan Kristi Janti MSI, yang ketiga itu adalah Ibu Doktor Aditya Marianti MSI, yang keempat itu adalah Bapak Harjono SPD MSI. Sebelum kita mulai paparan materi dari keempat narasumber, akan saya sampaikan beberapa hal terkait tata tertib webinar. Yang pertama, mohon kepada semua peserta untuk mematikan audionya. Kemudian yang kedua, peserta dipersilahkan mengajukan pertanyaan melalui cat di Zoom maupun cat di YouTube, dengan terlebih dahulu menyebutkan nama, instansi, dan ditujukan kepada narasumber siapa pertanyaan tersebut. Yang ketiga, link daftar hadir atau presensi akan dibagikan kepada peserta setelah paparan keempat narasumber selesai. Data yang Bapak Ibu masukkan di link peserta presensi, itu juga merupakan dasar penulisan sertifikat, sehingga mohon penulisan alamat email dan nama ditulis dengan benar. Panitia tidak akan melayani kesalahan penulisan pada sertifikat, karena tulisan didasarkan pada isian presensi yang Bapak Ibu tulis. Baik, menginjak acara inti, yaitu ada empat narasumber yang nanti akan secara berurutan akan menyampaikan materinya. Masing-masing narasumber diberi waktu 15 menit untuk penyampaian materinya. Nanti setelah keempat narasumber selesai, paparan dilanjutkan dengan tanya jawab. Menginjak acara yang pertama, itu adalah dengan narasumber yang pertama, Ibu Profesor Dr. Rurno Sri Eswari SU yang akan menyampaikan materi potensi ekstraktomat sebagai anti-atherosclerosis. Sudah siap, Profesor Dr. Rurno Sri Eswari SU? Sudah siap, Profesor Dr. Rurno Sri Eswari SU? Brio lahir di Purwodadi tanggal 7 Februari tahun 1952. Menempuh pendidikan S1, pendidikan biologi IKIP Semarang. Menempuh pendidikan S2, ilmu kesehatan dengan konsentrasi biokimia di Fakultas Kedokteran UGM. Menempuh pendidikan S3 di ilmu kedokteran UNDIF. Jumlah penelitian selama lima tahun terakhir ada enam judul. Jumlah publikasi di jurnal itu ada enam judul. Dan jumlah buku selama lima tahun terakhir ada tujuh judul. Beliau nanti akan memaparkan tentang potensi tomat, khususnya sebagai atherosclerosis. Monggo, Prof. Iswari Sampun siap, Ye? Ya Sampun. Monggo, 15 minit, Ye Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator atas waktunya. Dan selamat pagi dan salam sehat kepada seluruh peserta seminar online pada pagi ini. Segera akan saya sampaikan patatan saya tentang potensi ekstrak tomat sebagai anti-atherosclerosis, suatu studi kasus pada tikus. tomat ternyata mampu mencegah penyakit kardiofaskuler yang termasuk penyakit jantung yang diakibatkan tingginya kadar kolesterol tubuh. Menurut WHO tahun 2020, pada tahun 2016, ada lebih dari 17 juta atau 30 persen kematian di dunia itu disebabkan penyakit kardiofaskuler. Sebanyak 7,4 juta adalah penyakit jantung koroner dan 6,7 juta adalah penyakit strok. Nah, kejadian itu 82 persen terjadi di negara berkembang. Menurut data Kemenkes pada 2014, pada tahun 2013, lebih dari 1,5 persen atau 3,7 juta penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mengalami penyakit jantung, baik yang di fondus dokter maupun di jala. Kemudian penyakit strok dan hipertensi meningkat 1,9 persen secara nasional. Dari data yang kami sajikan, untuk yang warna hijau, itu yang di fondus oleh dokter, sedangkan strok yang di fondus dokter, sedangkan yang biru adalah strok yang hanya menimbulkan kejala. Kemudian untuk yang kuning, itu gagal jantung yang di fondus dokter, dan yang abu-abu gagal jantung yang masih merupakan kejala. Kemudian yang merah, ini adalah jantung koroner yang di fondus dokter, sedangkan yang biru muda, ini jantung koroner yang berdasarkan kejala. Sebenarnya fakta yang kita lihat adalah, atau fakta yang kita ketahui, kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh untuk regenerasi sel, untuk transport lipid, untuk biosintesis garam pedu, dan untuk produksi hormon kelamin. Tentunya ini kalau jumlahnya tidak berlebihan. Kemudian kolesterol itu dihasilkan dari konversi kargohidrat dan lipid, dan juga dari beberapa asam amino. Kenyataannya, kalau konsumsi makanan tinggi gula dan lipid, dapat meningkatkan jumlah kolesterol LDL, yang nanti akan bisa menyebabkan terjadinya atherospirosis, yang akibatnya nanti bisa menimbulkan penyakit jantung. Nah, sebenarnya bagaimana metabolisme lipid di dalam tubuh? Kita ketahui bahwa lemak diet itu pada akhir pencernaan, yaitu ada di dalam rumen usus halus, dia dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Tetapi karena kita ketahui bahwa lemak dan asam lemak dan sekelasnya itu mempunyai sifat mudah mengumpal. Oleh karena itu, untuk diedarkan, dia harus dibawa dalam bentuk suatu senyawa yang tidak mengumpal. Kalau dari rumen usus halus ke seluruh tubuh dan ke hati, itu dibawa dalam bentuk kilomikron. Sedangkan tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam tubuh juga terjadi biosintesis lemak dengan bahan dasar bisa dari kargohidrat, bisa dari protein atau asam amino tertentu, dan juga dari lipid itu sendiri. Disintesis di dalam hati, kemudian diedarkan. ke seluruh tubuh dalam bentuk very low density lipoprotein atau VLDL. Kedua, pembawa lemak, baik itu kilomikron maupun VLDL, nanti akan masuk ke dalam peredaran darah, di mana dinding dalam pembuluh darah itu bisa menghasilkan enzim yang disebut dengan lipase lipoprotein, yang mana nanti akan memecah kilomikron maupun VLDL dengan dilepaskannya lemak. Dilepaskannya lemak, kemudian lemak akan kembali dipecah oleh lipase lipoprotein menjadi asam lemak dan diserol, yang nanti akan masuk ke dalam jaringan perifer maupun organ-organ penting seperti otot, jantung maupun ginjal. Nah, sisa kilomikronnya nanti atau remnant ini, sisa kilomikron akan kembali ke hati, di mana disitu dia akan kembali diurekan sebagai komponen-komponen awal yang nanti kembali digunakan untuk transport lipid. Sementara itu, VLDL oleh reaksi enzimatis oleh lipase lipoprotein akan diubah menjadi intermediate density lipoprotein atau IDL dan juga nanti akan diubah lagi menjadi low density lipoprotein atau LDL. Nah, LDL akan masuk ke jaringan perifer karena disini ada transporter-nya, kalau terlalu berlebih nanti akan teroksidasi. Nah, kalau teroksidasi akan difagusi tesis oleh makropah membentuk sel gusang. Nah, IDL yang masih membawa kolesterol maupun LDL sebagian juga akan kembali lagi ke hati. Sementara itu, di dalam tubuh sudah disiapkan sedemikian lupa sehingga nanti kolesterol yang ada di jaringan tepi maupun yang ada di dalam darah akan dibawa oleh HDL ke hati untuk kembali diurekan menjadi komponen-komponennya. Nah, kemudian bagaimana atheroseklerosis itu bisa terbentuk? Kita ketahui bahwa atheroseklerosis adalah penebalan dan pengerasan dinding pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol LDL. Nah, dengan adanya penumpukan itu, maka menyebabkan nanti terbentuk penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah yang bisa juga menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Apabila penyempitan itu terjadi di arteri atau kapilar jantung, akan mengakibatkan terjadinya penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Kalau penyempitan itu terjadi di utak, akan mengakibatkan terjadinya stroke. Nah, bagaimana awal terbentuknya atheroseklerosis? Ini diawali dengan masuknya LDL dari peredaran darah ke dalam intima. Kemudian LDL ini akan mengalami oksidasi, sehingga LDL teroksidasi yang nanti akan merangsang monosid masuk ke dalam intima dan juga merangsang sel-sel otopolis. Nah, sel fagosid makrofagol ke LDL yang teroksidasi akan membentuk sel gusah, dan sel gusah itu nanti akan pecah, sehingga semakin lama, semakin banyak yang akan mendorong pergerakan monosid lebih banyak masuk ke dalam intima, dan juga sel-sel otot akan keluar dari, sel-sel otot akan menggunakan membran internal. Nah, akibatnya nanti akan ada dorongan ke endotelium yang menyebabkan terjadinya, berakibat terjadinya luka atau resis. Nah, pada saat yang bersamaan, enzim dari sel gusah akan merusak endotel, sehingga membentuk resi atau luka di dalam pembuluh darah. Luka atau resi inilah yang nanti merangsang trombosi di dalam peredaran darah untuk membentuk benang fibril dan merangkap sel darah merah, sehingga membentuk trombos atau gumpalan darah yang menutup peredaran darah. Sehingga nanti akan terjadi perubahan tekanan darah menjadi tinggi, dan kemungkinan pembuluh darahnya terkecah. Nah, akhirnya nanti akan terjadi perubahan struktur pada pembuluh darah. Kemudian untuk lebih jelasnya, bagaimana proses terjadinya pras dan trombos akibat penumpalan eritrusi di pembuluh darah ini. Kita lihat, kemudian aliran darah yang dihalangi akan mengakibatkan pesahnya pembuluh darah hingga kerusakan organ. Nah, dari hasil penelitian yang kami lakukan, pada tikus yang diinduksi dengan kolesterin sebanyak 2 mg per hari selama 60 hari, di sini ada 4 pelakuan, A dan B atau kelompok K1 adalah kelompok tikus yang tidak diberi pelakuan apapun, sehingga ini adalah kelompok sehat, tikus sehat. Kemudian C dan D diinduksi dengan kolesterin, tetapi tidak diberi apa-apa, sehingga ini kemungkinan nanti akan terjadi atherosclerosis. Sedangkan kelompok 3, yaitu E dan F, itu selain diinduksi dengan kolesterin, dia diberi artofasetin, yaitu penurun kolesterol. Kemudian kelompok K4, E dan H, ini diinduksi dengan kolesterin, kemudian diberi ekstrak. Hasil yang K1, tidak mengalami kerusakan dan dalam kondisi baik untuk A dan B. Sedangkan untuk K2, yang hanya diberi kolesterolin saja, C dan D, terjadi kerusakan terbunuhnya pelak, klesi pada endotel. Kemudian K3, yang diberi artofasetin, tidak terjadi pelemakan pada sel otakolos, tetapi untuk yang diberi ekstrak tomat, terjadi pelemakan pada otakolos, tapi tidak sampai diberikan kerusakan pada lamina elastrofika. Sehingga dari hasil penelitian kami, berdasarkan hidrolopi dan parameter kolesterol, serta inflamasi, dapat diasunikan bahwa tikus kelompok K2, yang hanya diberi kolesterol saja, mengalami kerusakan dinding pengguruh darah, dalam perlentian ini, pembentukan plak atherosclerosis. Untuk lebih jelasnya, ini bisa saya tonjolkan pada tikus yang hanya diberi kolesterol saja. Anak panah ini, anak panah merah, menunjukkan keberadaan trombus atau plak, atau tempat menunjukkan kolesterol di aorta, sedangkan panah hitam menunjukkan sel busa, atau sel otakolos dan makerpah yang penuh dengan kolesterol. Sebenarnya ada apa sih, itu menghambat terbentuknya, atau bisa seperti anti-kolesterol, anti-atherosclerosis, karena di dalam tomat, mengandung senyawa bioaktif yang bermanfaat, yang bermanfaat kaitannya dengan kecehatan manusia, diantaranya adalah lipopin, betatorotin, vitamin C, vitamin E, tomatidin, serat lautur air, pektin, seseng, dan alkoholat. Kita ketahui bahwa ekstratomat sebagai anti-sklerosis, itu karena konsumsi lipopin, tomat itu dapat menurunkan kadar kolesterol LDL, dan meningkatkan kadar kolesterol HDL, menurut Reed dan Flecker, sedangkan kami melakukan penyelitian ini pada tahun 2015. Serat lautur air dan pektin, ini akan menikat lemak, untuk seratnya, sedangkan pektinnya itu akan menghelat membran sel, sehingga mencekiat, maksudnya lemak ke dalam tubuh. Nah, lemak yang diikat oleh serat larut air, maupun yang tidak, maupun yang tetap ada di dalam, di dalam saluran pencernaan, nanti akan dikeluarkan bersama dengan beses. Ekstratomat pada tubuh, menurunkan pada, menurunkan jumlah seri pisang, dan mencegah atherosclerosis semakin parah, kami lakukan pada tahun 2016. Nah, ini untuk, untuk berikutnya, ekstratomat sebagai antisklerosis, ini tadi sudah, kemudian peran likopin tomat dalam metabolisme lemak. Peran likopin tomat dalam metabolisme lemak, itu likopin dan karabeni tomat, bisa menjadi asam retinoid, yang meningkatkan apoptosis sel adiposa, dan menghambat metabolisme adipogenesis. Likopin berperan sebagai anti-inflammasi, dan menangkap radikal divas. Nah, ini kalau yang secara molekuler, likopin itu menghambat, menghambat pembentukan ROS. Kemudian untuk penyataan yang menyatakan bahwa ekstratomat memiliki efek menurunkan lipogenesis pada tikus diit kolesterol. Pada tikus diit tinggi kolesterol, kami lakukan perdebaan juga dengan 4 kelompok tikus, dan di sini K2, ini trigusida maupun kolesterol maupun LDL itu lebih tinggi dibandingkan kelompok. Ini yang K4 hanya diberi ekstratomat, ini diberi artofasatin, ini kelompok sehat. Jadi ini yang menunjukkan atau sebagai bukti bahwa ekstratomat memiliki efek menurunkan lipogenesis atau tikus diit tinggi kolesterol. Kemudian, ini yang kaitannya. Pertahanan tubuh menunjukkan bahwa suplementasi artofasatin dan ekstratomat pada diit tinggi kolesterol kemungkinan mampu menekan produk IPRK alpha, kemudian juga mampu menekan interleukin 6, tetapi dia meningkatkan interleukin 10. Nah, kemungkinan peningkatan interleukin 10 itu ada kaitannya dengan hemisasi tubuh untuk menurunkan TNF alpha dan interleukin 6. Ini kaitannya dengan imunitas. 2 menit tadi. 2 menit, ya. Imunitas tadi mungkin fungsinya sebagai antioksidan, aktivitas phagocytosis, kemudian aktivitas retonit A reseptor, dan meningkatkan penuhi interteron. Kemudian, selain karotenoid, ekstratomat juga memiliki antioksidan dalam bentuk vitamin. Vitamin seperti alpha tocoferol atau vitamin E dan vitamin C, di mana vitamin C dan vitamin E ini sebagai auseptor elektron dibas dari reaktif optikin spesies, mencegah kerusakan sel imun dan membran sel. Vitamin C dapat meregenerasi vitamin E. Nah, dari hasil apa yang sudah saya paparkan, bisa saya simpulkan bahwa mengonsumsi hemat mampu mencegah penyakit kardiofakuler dan meningkatkan sistem tubuh. Oleh karena itu, marilah kita galetkan daya hidup sehat alami, yaitu daya hidup yang memanfaatkan bahan alam yang ada di lingkungan alam sekitar. Nah, bagaimana kita mengonsumsi temat yang baik? Mengonsumsi temat yang baik itu kita kukus 15 menit, sebanyak 200 gram per hari, kemudian kita blender, sehingga zat biotifnya akan lebih banyak yang bisa dicerat. Nah, kalau bisa diusahakan temat yang punya bentuk lonjong, jangan yang temat sayur, itu bentuknya bulat. Kenapa ini lebih baik? Karena ini batin buahnya lebih banyak. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, sehingga saya sampaikan, good health depends on supplying your body with this necessary nutrients. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Isyari yang sudah menyampaikan dengan detail riset beliau terkait dengan peran tomat sebagai anti-atherosclerosis. Mungkin bisa saya berikan resume sedikit tentang paparan tadi. Jadi kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh kita, tetapi kolesterol itu bisa dibuat di dalam tubuh kita dari karbohidat maupun dari lemak. Nah, peran tomat tadi disampaikan oleh Prof. Isyari mengandung banyak senyawa bioaktif. Ada likopen, ada pita karotin, ada vitamin C, vitamin E, dan lainnya. Nah, yang berperan sebagai anti-atherosclerosis adalah likopen dan karotenoid. Jadi perannya tadi sudah dipaparkan, hasil penelitiannya menunjukkan dengan ekstrak tomat dapat menurunkan kadar LDL, dapat meningkatkan kadar HDL, dapat menurunkan jumlah sel busa, dan dapat menurunkan lipogenesis. Sekali lagi kepada peserta, dimohon bisa kalau ada pertanyaan, mohon bisa disampaikan melalui chat Zoom maupun chat YouTube. Menginjak acara yang kedua, Bapak Narasumber yang kedua, yaitu Ibu Doktor, Doktor Hewan, Mulan Kriski Janti, MSI. Halo, Bu Mulan, sudah siapkah? Sambil menunggu beliau mempersiapkan paparannya, akan saya bacakan dulu CV beliau. Ibu Doktor, Doktor Hewan, Mulan Kriski Janti, MSI. Beliau lahir di Sukoharjo, tanggal 11 September tahun 1968. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Ini kakak kelas saya. S2 di Biologi UGM. S3 di Fakultas Kedokteran Undip. Jumlah penelitian selama lima tahun terakhir, ada empat judul, tiga di antaranya sebagai ketua. Jumlah publikasi lima tahun terakhir, ada delapan, dua di antaranya terindeks skopus. Pada webinar kali ini, beliau akan menyampaikan paparan terkait ahli sperma, jadi kalau ada masalah tentang sperma, bisa ditanyakan ke beliau. Jadi judul paparannya adalah Aktivitas Spermatoprotektif Kulit Lidah Buaya. monggo, saya persilahkan Bukulan untuk menyampaikan paparannya, tidak lebih dari 15 menit. Monggo. selamat menikmati. selamat menikmati. Maaf, Bukulan suaranya belum masuk, Ibu. Bukulan, volumenya mungkin. selamat menikmati. Sudah terdengar, Prof. Santi? Sudah, ya. Oke, ya. Maaf, Bapak-Ibu sekalian, tadi ada trouble untuk headsetnya. Saya ulang kembali bahwa salah satu alasan kenapa mengambil sperma adalah sperma merupakan salah satu sel yang unik, oleh karena proses pembentukan maupun pematangannya di dua tempat yang berbeda. Seperti kita ketahui bahwa proses pembentukan sperma atau spermatogenesis terjadi dalam tubuli seminiferi melalui berbagai tahap seperti mitosis, meiosis I, meiosis II, spermiogenesis. Kemudian sperma yang telah dibentuk di dalam tubuli seminiferus akan dikeluarkan dari test-test, meskipun belum sepenuhnya motil dan vertil. Untuk itu, sperma kemudian akan masuk ke dalam epididemis di mana di dalam lumen akan terjadi perubahan setara morfologi, biokimia maupun fisiologi. Hal ini tentu saja didukung oleh epididemis yang memiliki berbagai komponen untuk terjadinya perubahan tersebut. Perubahan ini, yang pertama, perubahan morfologi yang disebabkan karena di dalam lumen epididemis bersifat diperosmotik. Kemudian yang kedua, keberadaan antioksidan, baik enzimatis maupun non-enzimatis yang berfungsi untuk melindungi sperma dari radikal bebas. Yang ketiga, peningkatan motilitas dengan keberadaan karnitin, glutamat, inositol, taurin, dan laktat. Sperma yang mengalami pematangan di epididemis ini diharapkan setelah dilanjutkan ke saluran deproduksi berikutnya atau fast different, tentu saja sperma yang mempunyai kualitas baik. Namun demikian, banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi kualitas sperma. Yang pertama adalah radikal bebas. Ini merupakan penyumbang terbesar kerusakan atau yang berpengaruh pada kualitas sperma. Kemudian yang kedua adalah golongan micronutriens, seperti zinc, selenium, asam, folat. Kemudian yang ketiga adalah alkohol, di mana metabolitnya itu dapat menurunkan aktivitas enzim yang dipergunakan untuk terjadinya sintesis testosteron. Keempat adalah umur. Dengan bertambahnya umur, ternyata mengurangi volume testis dan demikian juga jumlah sel sertoli. Kemudian terjadi penebalan pada membran basalis. Lima, status inflamasi yang dapat meningkatkan radikal bebas. Kenam adalah penyakit meliputi epididemitis, uretritis, orsitis, diabetes mellitus, dan hipertensi. Salah satu penyakit yang dapat mempengaruhi kualitas sperma yang dalam hal ini adalah sebagai contoh diabetes mellitus. Diabetes mellitus seperti kita ketahui dicirikan dengan hiperglycemia, di mana hiperglycemia ini dapat menyebabkan peningkatan radikal bebas melalui berbagai jalur. Misalnya adalah glikolisis, kemudian autooksidasi. Kemudian untuk aktifasi tergantung protein kinase C dan meningkatnya ekspresi untuk advent glikon produk-produk. Peningkatan radikal bebas di dalam tubuh yang disebabkan karena hiperglycemia ternyata berpotensi selain untuk metabolisme tubuh juga dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan. Keberadaan radikal bebas di dalam tubuh tentu saja akan mempengaruhi berbagai macam hal. Mengingat bahwa Indonesia kaya akan flora, seperti tadi disebutkan oleh Pak Dekan, bahwa marilah kita menggunakan bahan-bahan alam, maka pada penelitian saya itu memanfaatkan lidah buaya. Lidah buaya merupakan salah satu tanaman berkasiat obat yang kaya akan komponen bioaktif, seperti vitamin, enzim, mineral, polisakadida, dan asam amino. Bagian tanaman lidah buaya yang selama ini sudah kita kenal, berkasiat tanaman obat seperti bagian gelnya, ini kaya akan polisakadida, kemudian ada bunga, dan bagian kulit yang banyak mengandung venol, flavonoid, dan quorosetine. Ada ini paparan yang dapat disampaikan untuk selanjutnya adalah tentang aktivitas dari kulit ekstra kulit lidah buaya itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa diabetes mellitus itu dapat disebabkan karena produksi insulin. Yang pertama adalah dapat terjadi resistensi, di mana produksi insulin itu normal atau baik, namun terjadi kelainan pada reseptor seperti di otot maupun di hati. Kemudian yang kedua, memang benar-benar produksi insulin itu berkurang. Kedua hal ini menyebabkan hiperglykemia, dan hiperglykemia dapat meningkatkan radikal bebas. Keberadaan radikal bebas, terutama di dalam epididymis, di mana terjadi proses pematangan sperma, tentu saja akan berpengaruh terhadap kualitas sperma itu sendiri. Kenapa bagian kulit yang menjadi ciri di sini? Karena dari beberapa penelitian terdahulu, itu bagian kulit mempunyai fenol, flavonoid, kemudian vitamin A yang lebih banyak daripada bagian gel. Kemudian juga aktivitas antioksidanya lebih baik daripada bagian bunga. Dengan keberadaan atau aplikasi ekstra kulit lidah buaya pada tikus yang diabetes, maka diharapkan bahwa akan terjadi perbaikan pada saat sperma mengalami pematangan di dalam epididymis. Seperti kualitas yang meningkat, kemudian juga status antioksidan yang baik, demikian juga untuk status apoptosis. Berikut adalah beberapa penelitian dengan hasil yang seperti yang diharapkan. Dalam hal ini, kualitas sperma meliputi konsentrasi, motilitas, dan morfologi normal. Kemudian sebagai hewan coba adalah tikus diabetes yang diinduksi dengan streptocytocin 65 mg per kg berat badan. Kemudian untuk kelompok itu ada lima kelompok, yaitu kontrol normal, kontrol diabetes, kemudian ada tiga kelompok yang diberi ekstrak lidah buaya sebanyak 100, 200, dan 400 mg per kg berat badan. Ada pun hasilnya adalah seperti berikut, bahwa untuk konsentrasi ditunjukkan dengan lebih tinggi konsentrasi sperma pada tikus yang mendapatkan ekstrak 200 mg per kg berat badan. Bahkan melampaui dari tikus yang normal. Untuk tikus yang diabetes, konsentrasi sperma adalah yang paling rendah. Demikian juga untuk persentase baik motilitas maupun morfologi normal untuk tikus yang diabetes itu persentasenya adalah untuk motilitas paling rendah. Demikian juga untuk morfologi normalnya. Sementara untuk kelompok yang mendapatkan ekstrak kulit lidah buaya adalah lebih baik atau lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan yang mengalami diabetes. Ini adalah contoh untuk kualitas sperma. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk status antioksidan. Yang pertama, antioksidan itu diperoleh dari serum. Yang kedua adalah dari cairan epididimis. Status antioksidan di dalam serum, baik itu status antioksidan total, kemudian katalase maupun glutathione, itu ketiganya menunjukkan bahwa pemberian ekstrak kulit lidah buaya pada kelompok 100, 200, dan 400 miligram itu lebih tinggi. Kadarnya dibandingkan dengan kelompok yang diabetes atau tidak mendapatkan ekstrak kulit lidah buaya. Demikian juga untuk status antioksidan di dalam cairan epididimis. Kenapa diambil dari cairan epididimis? Karena di dalam epididimis inilah sperma mengalami pematangan sehingga berbagai faktor dapat mempengaruhi pematangan di dalam epididimis. Di mana status antioksidan di dalam cairan epididimis juga menunjukkan peningkatan untuk status antioksidan total, katalase, dan glutathione lebih baik untuk kelompok-kelompok yang mendapatkan ekstrak kulit lidah buaya. Yang selanjutnya adalah status apoptosis. Yang kami ambil adalah persentase Kaspase 3 di mana Kaspase 3 merupakan protein eksekutor untuk terjadinya apoptosis. Persentase Kaspase 3 pada tikus yang diabetes itu adalah paling tinggi sehingga dapat diartikan bahwa banyak sekali terjadi apoptosis pada sperma yang mengalami pematangan di epididimis. Kemudian persentase yang paling rendah adalah pada kelompok yang mendapatkan 200 mg per kg berat badan. inilah beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kulit lidah buaya mempunyai aktivitas spermatoprotektif. Dalam hal ini, cara pekerjanya adalah meningkatkan status antioksidan serum dan cairan epididimis kemudian mencegah apoptosis yang sebagai indikator adalah Kaspase 3 dan kesemuanya ini dapat meningkatkan kualitas sperma. Namun demikian, penelitian ini masih dalam skala laboratorium. Jadi saya belum berani meminta kepada audiens sekalian untuk mencobanya. Karena untuk dimanfaatkan manusia masih banyak sekali jalan yang harus ditempuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Wolan Kristi Janti atas paparannya. Menarik sekali Bapak dan Ibu semua. Saya sampaikan resum terkait paparan beliau. Jadi apa yang disampaikan beliau tadi adalah mempelajari tentang efek kandungan ekstrak pada lidah buaya digunakan sebagai spermatoprotektif. Tadi sudah disampaikan yang dikaji di sini adalah tikus yang mengalami hiperglycemia atau pada penderita diabetes melitus. Tadi saya sampaikan bahwa lidah buaya itu mengandung banyak vitamin, banyak enzim, banyak mineral yang setelah diuji cobakan pada tikus yang mengalami diabetes melitus itu menyebabkan peningkatan kualitas sperma, meningkatkan status antioksidan, dan menurunkan status apoptosis. Tetapi semua yang disampaikan beliau tadi masih skala laboratorium, sehingga untuk diuji cobakan pada manusia perlu banyak tahapan lagi. Baik Bapak-Ibu semua, menginjak narasumber yang ketiga itu adalah Ibu Dr. Aditya Marianti MSI. Ibu Aditya, beliau akan menyampaikan materi dengan judul potensi kitosan sebagai anti-toksikan logam berat. Bukan antioksidan, tapi anti-toksikan. Jadi untuk memperbaiki atau mencegah efek toksik dari logam berat. Baik, akan saya sampaikan dulu si Fiblio, Ibu Dr. Aditya Marianti MSI. Dia lahir di Semarang tanggal 17 Desember tahun 1967. Menepuh pendidikan S1 di pendidikan biologi IKIP Semarang. S2-nya di biologi UGM. S3-nya di ilmu lingkungan UNLIP. Jumlah penelitian lima tahun terakhir ada delapan judul. Jumlah publikasi ada dua puluh dua judul. Dan jumlah buku yang diterbitkan ada tiga judul. Sudah siap ya, Ibu Aditya? Moga saya berikan waktu lima belas menit. Ya, izin share screen ya. Ya. Ya, apakah sudah terlihat? Ya, suara saya terdengar ya. Ya, terdengar Bu Aditya. Ya, baik. Saya akan pampakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi untuk semua peserta. Terima kasih atas kesedianya untuk bergabung di acara ini. Baik, hari ini saya akan menyampaikan pamparan saya dengan judul Potensi Kitosan sebagai antitoksikan logam berat. Ya. Mungkin dalam beberapa bulan terakhir ini agak tertutup dengan kondisi pandemi virus-virus corona. Sebenarnya logam berat itu memiliki potensi sebagai polutan dan sudah menjadi global issue di seluruh dunia sejak dimulainya era industrialisasi. Ini beberapa dampak yang diakibatkan oleh polusi dari logam berat di seluruh dunia dan kita semua sudah tahu. Beberapa sumber dari pencemar logam berat antaranya dari aktivitas industri, transportasi, kemudian dari aktivitas di perumahan, kemudian dari pertambangan, juga termasuk dari pertanian. Logam berat itu bisa berada di lingkungan dalam bentuk gas, bentuk cair, bentuk padat, dan sebagainya. Kemudian bentuk-bentuk tersebut, misalnya bentuk gas, dia bisa berada di udara, kemudian dia bisa turun ke bumi dalam bentuk hujan asam misalnya, kemudian dalam bala bentuk padat, dia akan bisa berada di dalam tanah, membuat terjadinya polusi. Polusi itu bisa mengakibatkan gangguan pada aktivitas mikrobia, kemudian juga bisa terakumulasi, mengganggu metabolik aktivitas, kemudian juga kalau dia organik polutan, dia kemudian bisa diodegradasi. Kemudian kalau kita lihat di seluruh dunia, itu ada, ini yang disampaikan oleh Institute and Green Cross-Wisselal Publis, ada 10 tempat di dunia yang memiliki tingkat populasi yang tertinggi. Kita lihat selain di beberapa tempat di Indonesia, ternyata juga memiliki potensi polusi logam berat yang sangat tinggi, antara lain di Sungai Citarum, juga di Kalimantan. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian kita. Efek dari logam berat itu apabila terpapar pada tubuh manusia, itu bisa mengakibatkan beberapa dampak kesehatan. Ini bisa kita lihat pada tayangan ini, efeknya pada untuk timbal, misalnya kemudian untuk merkuri, untuk arsenik, untuk kognium, dan sebagainya. Kalau kita lihat bagaimana mekanisme toksikokinetik, toksikodinamik dari logam berat itu, kita bisa awali dari bagaimana logam itu memapar dalam bentuk fisika, kimia, atau konsentrat. Kemudian, sepas eksposisi, kemudian dia bisa melalui absopsi, bisa melalui pernafasan, melalui kulit, melalui pencernaan, dan sebagainya. Kemudian, setelah diabsopsi, akan masuk ke fase distribusi, atau fase toksikokinetik. Distribusi ini, kalau dia bisa degradable, artinya dia akan bisa diekskresikan. Kalau tidak, berarti dia bisa masuk ke sel, melalui sirkulasi, bisa disimpan, dan memberikan efek toksik. Kemudian, setelah terdistribusi, masuk ke sel, dia akan mengalami biotransformasi fase 1 dan fase 2, menjadi metabolit. Metabolit ini bisa mengalami bioaktivasi, sehingga menjadi lebih toksik, bisa juga mengalami bioinaktivasi, dan bisa terekskresi keluar dari tubuh. Kalau dia masuk ke dalam sel, kemudian mengalami aktifasi, menjadi lebih toksik, kemungkinan besar dia akan mengakibatkan meningkatnya spesies oksigen reaktif, atau stres oksidatif. Sebenarnya, dalam kondisi normal, stres oksidatif itu bisa diatasi oleh enzim-enzim antioksidan endogen, misalnya SOD, GSH, GST katalase, dan sebagainya. Namun, jika paparan itu terjadi secara kronis, dan terus-menerus itu menyebabkan gangguan, keria itu kerusakan membran sel, bisa juga terjadinya apoptosis. Secara umum, paparan logam berat itu bisa terjadi secara akut maupun secara kronis. Kalau terjadi secara akut, kemudian dalam jumlah besar, itu mengakibatkan munculnya efek keracunan. Pada kondisi itu, manusia biasanya akan langsung mencari pertolongan. Untuk mengatasinya, biasanya menggunakan penggelat NACAEDTA secara intravena atau diinfus. Permasalahannya adalah, kalau paparannya secara kronis, paparan secara kronis itu kadang-kadang dalam jangka waktu tertentu, tidak menyebabkan munculnya gejala. Sehingga gejala itu muncul ketika paparannya sudah demikian, ketika akumulasinya sudah sedemikian tinggi. Kenapa bisa terjadi paparan kronis? Karena kemungkinan, karena orang itu bertempat tinggal di tempat yang memang terpapar logam berat. Atau karena pekerjaannya, dia tidak bisa menghindari. Sehingga perlu dicari alternatif atau bahan penggelat yang bisa diberikan dengan relatif mudah, misalnya bisa peroral dan jifatnya non-toxic. Salah satu bahan yang menjadi pilihan adalah kitosan. Jadi mungkin agak berbeda dengan teman-teman di pusat kajian ini. Bahan ini saya pilihkan dari unsur hewan ini. Kemudian permasalahannya adalah apakah itu kitosan? Mengapa kitosan yang dipilih? Dan bagaimana potensi kitosan sebagai antitoksikan logam beratnya? Kitosan kita tahu berasal dari kitin. Kitin itu bisa berasal dari kulit atau cangkang, crustacea, udang, kepiting, dan sebagainya. Bisa juga berasal dari yang lain. Tapi yang paling tinggi adalah, paling tinggi kadarnya adalah pada udang, crustacea, dan sebagainya. Kemudian mengalami proses deasintilasi. Jadi prosesnya sebetulnya sangat, bukan sangat, relatif sederhana, artinya tidak memerlukan peralatan yang canggih, dan bisa dilakukan di skala laboratorium, kemudian akan dihasilkan kitosan. Kitosan itu sebetulnya sudah banyak digunakan, biasanya di industri juga sebagai alat untuk penjerap logam berat, mungkin di industri tekstil, kemudian di industri sebagai antipolutan, di air, dan seterusnya. Juga digunakan sebagai bioaktif material untuk tisu engineering, itu bisa dilihat di sini. Bukun tisu, kartilaga tisu, invertebrate, porneal, dan sebagainya. Banyak yang sudah digunakan. Kemudian kemampuan kitosan yang lain adalah, kemampuan kitosan yang lain dalam mengatasi toksikasi logam berat adalah dia mampu mengikat, karena dia memiliki lengan bebas yang bisa mengikat logam, terutama ion logam, terutama logam pada belungan 1 dan 2, logam transisi. Ini antara lain bentuknya, bagaimana kitosan bisa mengikat, salah satu contohnya, ini mengikat kukrum, CO2+. Kemudian pertanyaan adalah, mengapa kitosan yang dipilih? Kitosan yang dipilih karena dia adalah limbah, dan relatif mudah diperoleh, proses produksinya relatif mudah, tidak beracun dan tidak berasa, sehingga mudah diaplikasikan, kemudian dia memiliki efek lain, yaitu antimikroba, antifungal, antioksid, dan bahkan juga antitumor. Ini beberapa sumber kitosan, yang paling banyak memang yang berasal dari krep. Kemudian bahkan dari fungi juga ada, tapi hanya sedikit. Ini beberapa penelitian yang membuktikan bahwa kitosan tidak beracun, ada banyak sebetulnya, cuma saya tampilkan beberapa saja, bisa dicari di Sains Direct atau dimanapun, jurnal-jurnal yang memuat artikel-artikel tentang penelitian bahwa kitosan itu tidak beracun. Kemudian ini juga bukti bahwa kitosan itu mudah diaplikasikan, dia biasa digunakan oleh ada pengenyal, ada pengawet untuk dari serangan jamur dan bakteri, kemudian dan seterusnya. Sudah banyak dijual juga, dia memiliki sifat yang mudah diaplikasikan baik untuk bidang pertanian, untuk makanan, produk bioteknologi, kosmetik, dan sebagainya. Kemudian dia memiliki sifat polielektroid dan keberadaan berkhusus fungsional reaktif yang menyebabkan kitosan mudah membentuk gel, kapasitas atur tinggi, biodegradable, antimikroba, dan sebagainya. Kemudian ini beberapa penelitian yang berkaitan dengan kemampuan kitosan sebagai anti-fungal, anti-oksidan, anti-jamur yaitu antimikroba, dan seterusnya. Kemudian, bagaimanakah potensi kitosan sebagai anti-toksikan logam berat? Mekanisme yang utama adalah melalui penggelatan dan aktivitas anti-oksidan. Dia beraktifitas sebagai prevention activity atau memulung radikal bebas. Hasil penelitian yang telah pernah kami lakukan adalah kita mencoba membandingkan kemampuan kitosan sebagai pangkelat. Dalam hal ini adalah BP2+, pada tikus yang dipapar PPA setat. Hasilnya menunjukkan bahwa pada treatment, yaitu grup 4, itu adalah kelompok yang kita beri dengan kitosan 32 mg per kilogram berat badan. Kalau yang 5 dan 6, lebih sedikit 5, itu separuhnya. Eh, maaf. Yang 4 itu 64, yang 5 32, yang 6 itu yang 16. Kemudian grup treatment ketiga, itu adalah yang kita beri dengan EDTA, CAEDTA. Tampak bahwa di sini semakin tinggi dosis kitosan yang kita berikan, dia memiliki kemampuan menghelat log PB dalam hal ini di dalam darah yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang 5 dan 6. Tetapi kalau kita bandingkan dengan CAEDTA, itu dia masih jauh di bawah ke efektifannya. Masih jauh, sangat lebih efektif CAEDTA, NAEDTA. Kemudian, ini beberapa penelitian yang serupa. Ternyata pada, kita bisa lihat pada yang gambar grafik yang pertama yang biru, kemudian yang kedua juga biru. Kemudian ini untuk yang ketiganya, gambar 5 itu hijau, kemudian yang gambar 6 itu merah. Itu menunjukkan potensi kitosan. tetapi masih belum optimal. Potensi kitosan sebagai gelator, tapi belum optimal dibandingkan dengan CAEDTA. Kemudian, kemampuan kitosan dalam mengatasi toksikasi logam benet itu juga didukung oleh kemampuannya sebagai antioksidan. Kami mencoba meneliti efek sinergi antara kitosan dan vitamin C kaitannya dengan statusnya terhadap kandungan endogenik antioksidatif enzim, yaitu SOD, CHT, dan GPX. Dari grafik ini tampak, untuk grup ke 4, 5, dan 6, itu adalah yang diberi kitosan dengan vitamin C. Itu semakin tinggi dosis vitamin C-nya tampak bahwa aktivitas enzim antioksidan endogennya juga semakin tinggi. Kemudian, kemampuan menghelat PB-nya juga. Kita lihat bagian yang paling ujung ini, yang grup 6. pada gambar A, grup 6 itu, dia memiliki kemampuan untuk mengikat PB darah juga paling tinggi. Kemudian, tadi dari hasil penelitian yang sebelumnya, tampak bahwa aktivitas kitosan sebagai panghelat itu belum terlalu efektif, sehingga kami mencoba untuk menurunkan berat molekul dan viskositasnya dengan melakukan iradiasi pada kitosan. Kemudian juga mengkombinasikannya dengan vitamin E, untuk mencari tahu apakah dia memiliki efek yang seperti halnya dengan vitamin C. Dari hasil penelitian ini, tampak bahwa ada perbedaan, ternyata pemberian vitamin E itu semakin tinggi dosisnya, justru menurunkan mekanisme antioksidan, enzim-enzim antioksidan. berbeda dengan vitamin C yang tadi saya sebutkan. Kemudian, aktivitas kelasinya ternyata juga belum terlalu menonjol. Meskipun dari hasil dari hasil penelitian itu, kitosan yang dilakukan iradiasi itu menurun, menurun berat molekul maupun viskositasnya, sehingga ini sebetulnya memberikan harapan dia akan lebih mudah larut, sehingga lebih mudah masuk ke dalam sel-sel dan jaringan untuk bisa mengambil temung mulung radikal bebas. Namun demikian, saya kira perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya mungkin, sehingga ukurannya itu bisa sampai ke nanopartikel. Yang kami lakukan penelitian belum sampai ke nanopartikel. Ini mungkin nanti bisa bekerja sama dengan Pak Harjono, bagaimana preparasi untuk partikel ini supaya bisa menjadi nanopartikel. Jadi, simpulannya adalah kitosan berpotensi untuk dikembangkan sebagai suplemen antitoksikan logam berat. Terima kasih atas demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Aditya. Saya sampaikan resume sedikit tentang apa yang sudah dikataikan beliau tadi. Yang pertama itu dia beliau membaca tentang nampaknya keracunan logam berat. Bisa terjadi secara kronis maupun secara akut. Nah, salah satu yang dilakukan untuk mengatasi intoksikasi secara kronis itu dengan menggunakan pengkelat. Pengkelat itu pengikatnya untuk mengikat logam berat. Nah, tadi hasil risetnya sudah disampaikan kitosan mampu mengikat PB yang ada di dalam darah tikus. Penelitian selanjutnya masih perlu dilakukan untuk menurunkan ukuran dari kitosan sehingga mencapai ukuran nanopartikel. Saya kira resume itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Aditya. Ya, terima kasih. Baik, Bapak-Ibu semua menginjak ke narasumber yang terakhir yaitu Bapak Bapak Arjono SPD MSI. Beliau akan menyampaikan judul materi yaitu ekstrak tumbuhan sebagai bioreduktor dalam sintesis nanopartikel. Nah, ini nanti bisa bekerjasama dengan Bu Aditya yang mau melakukan riset tentang nanopartikel. Sudah siap ya, Pak Arjono? Insya Allah, Bu. Suara bisa didengar. Bisa, ya. PPT juga sudah siap. Saya sampaikan dulu CV beliau, yaitu beliau lahir di Jepara tanggal 16 November tahun 1977. Masih mudah sekali ini ya. Beliau menempuh pendidikan S1 di pendidikan kimia UNES dan S2-nya di ilmu kimia IPB. Jumlah penelitian lima tahun terakhir ada lima judul, jumlah publikasi H-indeksnya ada lima, H-indeks puluh ada tiga. Begitu, ya. Monggo, waktu saya berikan kepada Bapak Arjono, tidak lebih dari 15 menit. Monggo, Pak Arjono. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-Ibu peserta webinar yang saya hormati. Mohon izin. Ini paling terakhir, paling junior di antara yang lain. Terima kasih Prof. Biswari, Prof. Eh, Bu Aditya, Bu yang kedua, Bu Wulan. Saya akan menyampaikan topik mengenai ekstrak tumbuhan sebagai bioreduktor di dalam sintesis nanopartikel. Sebenarnya ini adalah satu cakupan yang cukup luas, tapi karena ini topiknya adalah kajian produk berbahan alam, kami akan datasi kepada ekstrak tumbuhannya nanti yang fungsinya sebagai bioreduktor. Bapak-Ibu yang saya hormati, bahwa sintesis nanopartikel logam itu butuh yang ramah lingkungan. Kalau sintesis-sintesis yang umum, kita menggunakan bioreduktor, kita menggunakan reduktor dari bahan kimia. Karena oleh sebab itu menarik sekali kalau kita menggunakan ekstrak tumbuhan. Karena di sini akan sangat-sangat ramah lingkungan. Yang kedua, itu juga berkenaan dengan biayanya yang rendah. Efek lingkungan yang lebih ramah, kontaminasinya lebih minimal, begitu. Dan juga ternyata potensi reduksinya lebih tinggi. Nah, ini tentu saja selaras dengan prosedur di dalam pendekatan kimia hijau. Dan ini salah satu kajian di dalam nanobioteknologi. Kemudian, ekstrak tumbuhan tertentu itu ternyata mengandung biomolekul. Yang mana biomolekul itu dapat bertindak baik sebagai keping maupun sebagai reduktor. Dengan meningkatkan laju reduksi dan sekaligus stabilisasi nanopartikel. Saya kasih garis bawah untuk keping dan reduktor karena ini memang dua fungsi yang sangat-sangat penting di dalam teknologi nanopartikel. Nah, aplikasi ekstrak tumbuhan itu sebagai bioreduktor itu sangat luas sebenarnya. Namun, dalam kesempatan ini akan kami sampaikan saja beberapa hasil penelitian pemanfaatan ekstrak tumbuhan yang kita pakai untuk sintesis nanopartikel emas dan perak. Nah, selanjutnya, Bapak-Ibu yang saya hormati, kita akan lihat dulu bahwa ekstrak tumbuhan itu kita anggap sebagai biomolekul. Nah, agen pereduksi itu melibatkan berbagai metabolit tanaman yang larut di dalam air utamanya. Karena ini yang paling mudah. Sebenarnya bisa saja kita ekstrak menggunakan pelarut-pelarut organik. Tetapi sekali lagi, dengan pertimbangan keramahan lingkungannya, maka kita menggunakan pelarut air. Dengan pelarut air ini, beberapa biomolekul yang mungkin akan kita dapatkan di dalam ekstrak adalah kegolongan alkaloid, senyawa-senyawa fenolik, senyawa-senyawa terbenoid, dan juga ada koenzim di situ. Nah, ekstrak kasar, ekstrak yang kita ambil langsung dari entah itu daun, entah itu bunga, entah itu bagian lain dari tanaman, itu dari beragam spesies tumbuhan itu telah berhasil digunakan di dalam pembuatan nanopartikel. Meskipun belum kita dapatkan satu ekstrak yang konsisten untuk satu, yang nanti di slide berikutnya kami akan berikan beberapa alasan kenapa ini penting sekali untuk kita tekuni lebih lanjut supaya ekstrak kasar ini memberikan manfaat optimal bagi kita. Kemudian kita ketahui pula bahwa reduksi biogenik ion logam menjadi logam dasar itu cukup cepat dan mudah dilakukan di dalam kondisi suhu kamar dan tekanan normal seperti yang kita alami di laboratorium biasa. Dan yang berikutnya tentu saja ini mudah di scale up. teoreticalnya seperti itu. Kemudian di dalam metode untuk mensintesis nanopartikel itu banyak pilihan yang secara garis besar saya akan coba paparkan beberapa hal nanti kita akan pilih mana yang nanti kita akan paparkan di sini lebih lanjut. yang pertama di dalam sintesis nanopartikel itu ada metode top-down ada metode bottom-up metode top-down ini kita akan lewati secara garis besar metode top-down ini kita gerus lah begitu kita perkecil dari partikel utamanya kalau misalnya tadi saya bicara perak maka logam perak itu kita haluskan dengan berbagai metode entah itu miling entah itu pol miling dan seterusnya nah kita lewati itu. Kemudian sintesis yang kedua kita bisa lakukan dengan metode bottom-up ini pilihannya juga banyak ada presipitasi kimia ada deposisi uap ada kondensasi ada proses sol gel ada spray pyrolisis laser pyrolisis proses aerosol dan dalam hal ini saya memilih bioreduksi dan bioreduksi sendiri itu sebenarnya ada dua juga ada dua bagian besar kita gunakan ekstrak baik itu dari tanaman dari makroalga makrofungi atau mikroorganism atau menggunakan sel jaringan tanaman dan lain sebagainya itu secara langsung nah kita akan pilih yang pertama ini menggunakan ekstrak tanaman saja yang tadi secara garis besar juga sudah saya arahkan untuk menggunakan ekstrak air nah pemanfaatan ekstrak tanaman itu yang kita sebut dengan proses bioreduksi selanjutnya kita akan fokuskan lagi kepada bagaimana pemanfaatannya untuk mendapatkan nanopartikel perak dan emas ini adalah target khusus kami dari penggunaan ekstrak tanaman sebagai bioreduktor nah ini beberapa sumber bioreduktor yang bisa kita dapatkan dari berbagai referensi ini kita dapatkan dari Metal et al 2013 ini yang ada di luar negeri barangkali yang di tempat kita juga ada tumbuhan-tumbuhan sejenis seperti ini dan yang lokal ini yang sudah beberapa kali kita teliti kita bisa gunakan misalnya jambu biji yang berwarna merah daunnya juga bisa kemudian kita juga bisa menggunakan sirih daun sirih kemudian kita juga bisa gunakan apa ini kayu manis ini juga bisa kita gunakan tapi kayu manis ini bisa kita gunakan daunnya atau bisa kita gunakan aksirinya nah dua sumber bioreduktor itu beberapa yang bisa kita lakukan saya akan ringkaskan beberapa penelitian yang sudah kita lakukan tahun 2016 kita pernah menggunakan bioreduktor ekstrak daun sirih nah ini ternyata cukup cukup baik untuk kita gunakan di dalam menghasilkan nanopartikel perak kita sudah berhasil mengkonversi ag plus dari ag nitrat sebagai prekursor menjadi nanopartikel perak yang kita konfirmasi memiliki ukuran 11,94 nanometer karakter kecilnya bentuknya speri meskipun rata-ratanya 37 tetapi ini cukup efektif juga untuk berfungsi atau beraktifitas sebagai antibakteri secara detail nanti bisa dibaca langsung ke artikel yang sudah ada ini kemudian tahun 2017 juga kita melakukan penelitian untuk menggunakan ekstrak dari buah buah jambu merah jambu biji merah ini tapi ini yang kita apa namanya reduksi adalah emas kita menggunakan prekursor HAUCL4 untuk bisa kita dapatkan nanopartikel emas dengan menggunakan ekstrak ini sebenarnya penelitian ini memiliki latar belakang kenapa kita harus menggunakan ekstrak buah jambu biji secara sepintas saya bisa sampaikan bahwa ini kita manfaatkan sebenarnya kita target untuk sebagai anti-aging bu-ibu biasanya lebih suka ini untuk anti-aging dengan menggunakan nanopartikel emas karena ada bioreduktor dari ekstrak jambu biji merah yang kandungannya juga memiliki aktivitas antioksidan yang kita juga periksa menggunakan metode DPPH artinya kita mendapatkan aktivitas yang sinergis bahwa bioreduktor itu selain berfungsi sebagai reduktor begitu tapi juga bisa berfungsi sebagai antioksidan sehingga tidak kita perlu pisahkan dari proses sintesis itu kemudian kita juga perlu melakukan penelitian kalau tadi buahnya kita juga melakukan dengan daunnya daunnya yang kita pakai juga bisa kita maserasi kita sopletasi untuk kita ambil ekstraknya untuk bisa dijadikan sebagai bioreduktor di dalam mengkonversi ag plus menjadi nanopartikel perak dan ini punya aktivitas antibakteri yang baik terhadap E. coli maupun S. aureus ini ukurannya cukup kecil rata-rata bisa kita capai 21,04 nanometer kemudian yang terakhir ini hasil penelitian yang cukup baru 2019 ini bareng dengan Prof. Edy ini bimbingannya Prof. Edy aksirinya yang kita pakai sebagai prekursor atau senyawa yang metabolis sekunder yang kita gunakan untuk berfungsi sebagai bioreduktor ini juga cukup baik meskipun ini ada kelemahan ukuran nanopartikel yang dihasilkan dari peraknya masih besar 140 nanometer kalau 140 itu masih di atas angka 100 kita belum berani mengatakan itu tetapi ukurannya sudah 140 kalau di bawah 100 biasanya lebih efektif untuk efek-efek yang kita harapkan dari beberapa itu kami mencermati bahwa dinamika untuk mempreparasi ekstrak tumbuhan sebagai bioreduktor itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk meneliti ini meskipun kelihatannya penelitiannya sudah kita laporkan indah tapi saya ingin menyampaikan ketidakindahannya artinya ada potensi untuk kita cermati yang pertama adalah bahwa ekstra kasar itu umumnya berwarna karena bercampur dengan komponen yang lain dan ini kendala pada saat kita mengkarakterisasi entah itu warnanya kalau misalnya kalau daun itu biasanya bercampur dengan klorofil jadinya agak hijau nanti kalau kita analisis pada saat kita melihat efeknya terhadap apakah dia sudah mampu mengkonversi perak menjadi nanopartikel perak itu agak kesulitan karena spektra warna yang harusnya kuning pucat itu tercampur dengan warna hijau dari ekstrak kemudian komposisi dan konsentrasi bahan aktif yang bervariasi Bapak Ibu jadi terdapat variasi yang signifikan di dalam komposisi kimia ekstrak tumbuhan dari spesies yang sama bahkan yang sama ketika dikumpulkan dari berbagai wilayah yang berbeda-beda itu ternyata memberikan hasil yang berbeda di laboratorium yang berbeda kemudian dinamika berikutnya adalah stabilitas ekstrak tentu saja ini sangat dipengaruhi oleh waktu penyimpanan kondisi lingkungan ada pH suhu pengaruh komponen lain yang bercampur artinya begini Bapak Ibu kalau kita ingin mensintesis kemudian kita ekstrak hari ini itu akan hasilnya berbeda kalau kita tunggu lagi entah itu tiga hari atau bahkan satu minggu lagi untuk kita pakai nah kemudian poin berikutnya adalah konsistensi penyusun ekstrak dan aktivitasnya nah ini masih diperlukan jalur yang layak secara komersial ekonomis dan ramah lingkungan untuk menemukan kapasitas penyusun pereduksi alami untuk membentuk nanopartikel yang kita inginkan nah sekilas saya akan sampaikan ini adalah konstituen kimia yang mungkin dari ekstrak tumbuhan yang punya aktivitas bioreduksi kita bisa mendapatkan penjelasan dari flavonoid kita bisa mendapatkan jawaban dari alkaloid dari terpenoid polipenol semuanya ini mampu mengkonversi tadi prekursor apakah KAK plus atau KAU untuk menjadi nanopartikel nah konstituen-konstituen atau bahan-bahan ini atau metabolosekender ini kita tidak belum bisa kalau belum bisa mengontrol secara optimal untuk bisa sebenarnya yang mana yang paling dominan ini tantangan nah yang penting yang perlu kita ketahui di dalam mensintesis nanopartikel bahwa ada beberapa tahapan utama yang sangat harus kita fahami supaya kita faham apa yang harus kita siapkan di dalam ekstrak tadi yang kita manfaatkan sebagai bioreduktor yang pertama adalah bahwa proses yang pertama itu mekanismenya adalah reduksi dari M plus logam maksud saya menjadi nanopartikel nah ini nanti akan terus-menerus tumbuh menjadi seperti ini bergabung 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 dan seterusnya nah inilah posisi kritisnya Bapak Ibu kita butuh stabilisasi dan inilah tadi yang di depan sudah saya singgung butuh yang disebut dengan capping atau stabilizer nah capping itu secara otomatis kalau kita keunggulannya kalau kita menggunakan bahan alam adalah sudah ada karena bahan alam itu metabolit tadi itu umumnya strukturnya besar dan meruah sehingga mampu berfungsi sekaligus sebagai capping agent atau stabilizer yang kira-kira gambarannya seperti ini nah disinilah kita memiliki potensi untuk mengembangkan bahwa eksplorasi aktivitas ganda yang menguntungkan dari ekstrak itu sangat terbuka sudah dua hal yang tadi saya sampaikan yang pertama adalah selain sebagai bioreduktor dia juga bisa berfungsi sebagai capping agent dan secara sepintas lalu tadi juga sudah sangat jelas dalam hasil-hasil penelitian yang coba saya paparkan ada bioreduktor kemudian ada capping agent sekaligus ada antibakteri sekaligus anti-aging anti-oksidan itu artinya yang saya maksud sebagai kita sangat terbuka untuk mengembangkan aktivitas ganda lainnya selain sebagai bioreduktor dan ini tidak mungkin kita dapatkan dari reduktor kimia misalnya natrium BH4 ya sudah mengoksidasi sorry mereduksi mereduksi saja dia tidak bisa berfungsi ganda seperti ini kalau butuh stabilizer dia butuh kemikal lainnya misalnya polifinil pirolidon tapi dengan menggunakan ekstrak tumbuhan bisa mendapatkan efek ganda aktivitas ganda yang sama-sama menguntungkan untuk kita yang kedua ada potensi juga untuk kita kembangkan sumber bioreduktornya berbagai tanaman sangat poten untuk kita eksplorasi menjadi sumber bioreduktor ini kemudian yang ketiga kita juga bisa mengembangkan model preparasi ekstrak yang efisien meskipun sama-sama dengan menggunakan ekstrak menggunakan pelarut air itu bisa berbagai cara bisa maserasi bisa sokletasi atau bisa ditambah dengan beberapa pelarut yang sinergis misalnya ditambah dengan sedikit alkohol misalnya dan seterusnya dalam rangka untuk mendapatkan pentabolit yang lebih menguntungkan di dalam sintesis dan yang penting lagi bahwa sangat terbuka pula untuk kita kembangkan mekanisme reaksi bioreduksinya meskipun secara garis besar sudah jelas ada beberapa senyawa yang merupakan atau bertanggung jawab terhadap proses reduksi itu tapi tentu saja mekanismenya masih perlu dipelajari lebih lanjut dan lebih detail itu hanya sekedar gambaran umum saja Bapak Ibu semuanya demikian yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat terima kasih saya kembalikan lagi kepada moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa terima kasih Pak Arjuna paparannya sangat menarik tapi terlalu teknis jadi saya kurang paham jadi mungkin resim yang saya sampaikan agak singkat banget jadi yang saya sampaikan Pak Arjuna tadi adalah bagaimana cara mensintesis nanopartikel logam jadi yang sudah dilakukan Pak Arjuna yang saya tangkap tadi adalah bagaimana membuat nanopartikel dari bioreduktor daun sirih dan ekstrak jambu biji merah begitu ya Pak Arjuna semoga tidak salah jadi untuk daun sirih itu untuk sintesis nanopartikel aginitrat kalau untuk yang jambu merah itu dari emas tadi banyak 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 apa ya banyak kendala-kendala dalam pembuatan nanopartikel yaitu stabilitas ekstraknya dan konsistensinya begitu saya kira itu resim yang bisa saya sampaikan berarti semua narasumber sudah menyampaikan paparannya terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber semuanya sekarang kita masuk pada sesi diskusi ada tiga masing-masing untuk narasumber nanti saya berikan tiga pertanyaan ya jika pertanyaannya hampir sama nanti akan saya gabungkan yang pertama saya sampaikan pertanyaan untuk Prof. Iswari yang pertama Prof. Iswari siap ya Prof. Iswari yang pertama dari Pak Kianto dari Atma Jaya yang pertama itu bagaimana peran enzim pemecah kolesterol itu apakah ada keterbatasan sehingga tidak bisa memecah kolesterol dan sampai terjadi penumpukan lemak di pembuluh darah yang pertama yang kedua dari Bu Nunung Sulistiani apakah penderita diabetes melitus atau gangguan ginjal itu diperbolehkan mengkonsumsi tomat karena kan ada oksalatnya begitu ya Bu Iyan nah kalau boleh itu berapa lama pemberiannya sehingga sampai terjadi penurunan LDL peningkatan LDL dan penurunan triglycerida kemudian jenis tomatnya apa kemudian tomat yang muda atau yang tua bagian tomat yang mana kulitnya atau isinya begitu banggo Prof. Iswari terima kasih yang pertanyaan yang pertama adalah bisa ditayangkan soalnya ya tidak saya tulis saya ulang jadi bagaimana sebenarnya peran enzim pemecah kolesterol apakah ada keterbatasan sehingga dalam tubuh kita itu ada penumpukan kolesterol dan lemak di pembuluh darah yang kedua apakah penderita diabetes melitus atau gangguan ginjal itu diperbolehkan mengkonsumsi tomat karena untuk penderita DM ini sebenarnya dosisnya sampai berapa kalau kita abekan efeknya kekerusakan ginjalnya yang ketiga secara umum itu jenis tomatnya varitasnya apa bagian tomat yang dipakai yang mana kemudian umur tomatnya berapa bagaimana cara membuat ekstraknya begitu ya Prof. Iswari terima kasih atas waktunya seperti diketahui sebenarnya kolesterol itu tidak bisa dipecah di dalam tubuh dia hanya bisa dibuang lewat garam empedu jadi tidak bisa memecah kolesterol tetapi dikeluarkannya lewat pengeluaran garam empedu jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa garam empedu itu bahan dasarnya adalah kolesterol kemudian selama terjadi pencernaan garam empedu akan disekresi untuk membantu pencernaan emak nah nanti akan kembali lagi ke hati tapi sekitar 5% dikeluarkan jadi itu adalah cara pengeluaran kolesterol dari dalam tubuh oleh karena itu berapa banyak kadar kolesterol yang ada dalam tubuh itu ada batasannya jadi kalau berlebih pasti terjadi penumpukan tidak bisa dipecah karena tadi sudah saya sampaikan jadi itu jawabannya untuk pak apa tadi kemudian pertanyaannya kedua apakah apakah orang yang sudah diabet itu bisa bisa diberikan atau bisa mengkonsumsi tomat menurut saya bisa karena batas yang saya berikan tadi kita mengkonsumsi tomat tetapi hanya dalam jumlah terbatas 200 gram kalau 200 gram itu kalau tomat besar hanya 2 karena 1 kilo itu ada yang 8 ada yang 10 kalau tomatnya besar dan lonceng kemudian karena ekstraknya hanya menggunakan air sehingga tidak terlalu banyak menurut saya dengan batas sesuai dengan dosis yang saya berikan berdasarkan dari hasil penelitian saya menurut saya dalam tanda petik tidak berbahaya gitu jawabnya kemudian saya tambahkan sekali sebaiknya konsumsinya tomat yang matang karena kalau tomat yang matang itu jadi biotisnya atau karotenoidnya lebih tinggi dibandingkan kalau tomatnya itu muda tapi apa saja tomat silahkan bisa hanya yang berbeda adalah kadar atau kandungan jadul agusnya saja tapi sekali lagi saya sampaikan saran yang saya berikan tadi 200 gram setiap hari dengan hanya di kukus setelah di kukus kemudian di blender kan pelarutnya hanya air itu menurut saya tidak berbahaya sekian terima kasih terima kasih Prof. Ismari berikutnya pertanyaan untuk Bu Dr. Wulan siap ya Bu Wulan ya pertanyaan pertanyaan pertama dari Pak Kianto Atma Jaya ini tentang lidah buaya yang dipakai itu yang tua atau yang muda kemudian varitas atau mungkin asalnya atau yang ditanam dimana barangkali begitu arah pertanyaannya itu yang pertama yang kedua itu dari Muhammad David ini via Youtube kenapa yang digunakan pada penelitian Bu Wulan ini menggunakan tikus yang DM diabetes mellitus kan tidak semua penurunan kualitas sperma itu pada penderita diabetes mellitus kira-kira ada alasannya khusus seperti apa yang ketiga dari Bu Kristina Ari Uniarti bagaimana cara membuat ekstrak lidah buaya apakah yang diberikan itu dalam bentuk pasta atau dalam bentuk serbu apakah ekstrak lidah buaya ini juga berpengaruh pada morfologi sperma tikusnya saya kira itu Bu Wulan Terima kasih Prof. Santi atas rekap pertanyaannya izinkan saya untuk mencoba menjawab yang pertama itu ditulis di cat itu adalah Pak Patricius Admojo dari Admajaya Jogja terima kasih Pak atas pertanyaannya untuk lidah buaya yang dipakai adalah yang tua dengan kriteria panjangnya itu harus lebih dari 50 cm kemudian lidah buaya ini kami peroleh dari Bandungan Kabupaten Semarang karena memang di sana itu banyak sekali apa namanya petani yang menanam lidah buaya dengan kriteria yang tadi kemudian untuk pertanyaan kedua dari M. David kenapa yang dipakai adalah tikus yang menderita diabetes melitus ini ada beberapa alasan yang pertama itu memang berkaitan dengan apa namanya disertasi kemudian yang kedua karena saya itu konsen di reproduksi kewan jantan yang kemudian memikirkan bagaimana reproduksi hewan jantan yang menerita diabetes apakah ini berpengaruh pada fertilitas atau tidak ternyata memang salah satu yang menyebabkan apa namanya infertilitas pada hewan jantan adalah diabetes melitus dengan keterangannya tadi karena diabetes melitus itu adalah meningkatkan radikal bebas dimana sperma itu sangat rentan sekali terhadap radikal bebas karena struktur membran salnya yang begitu beka akan radikal bebas itu untuk pertanyaan untuk M. David terima kasih atas pertanyaannya kemudian pertanyaan yang ketiga dari Ibu Kristina terima kasih Ibu untuk pertanyaannya untuk ekstrak kulit tidak buaya ini pembuatannya adalah seperti biasa dengan pelarut etanol kemudian yang diambil adalah bagian serbunya dimana serbunya kemudian dienjarkan dan diaplikasikan kepada tikus lewat sonde jadi langsung ke lambung karena memang untuk lidah buaya ini kita ketahui baik sekali jadi kalau diaplikasikan tidak lewat sonde kemungkinan akan dimuntahkan kembali oleh tikus tersebut dari penelitian diketahui bahwa untuk ekstrak kulit lidah buaya itu mempengaruhi morfologi sperma seperti tadi saya katakan bahwa membran sperma itu sangat rentang sekali akan radikal bebas jadi radikal bebas ini dapat mempengaruhi membran sel kemudian tentu saja berpengaruh misalnya untuk daerah kepala kemudian daerah leher dan daerah ekor kemudian untuk abnormalitas pada sperma yang terkena radikal bebas ini yang pertama adalah abnormalitas pada kepala kemudian juga pada leher dengan berpengaruh pada mitokondria yang menyebabkan suplai energi ke bagian ekor itu saja akan dihambat kemudian juga pada bagian ekor karena di sana terdapat banyak sekali protein-protein kontraktil maka hal ini juga berpengaruh pada apa namanya abnormalitas pada bagian ekor demikian yang dapat saya sampaikan waktu saya kembalikan kepada Prof. Santi terima kasih Bu Mulan atas penjelasannya saya kira sudah terjawab semua berikutnya pertanyaan untuk Bu Aditya Ibu Aditya sudah siap ya ya insyaAllah pertanyaan pertama dari Muhammad David melalui Youtube kalau memutuskan struktur kimia apakah tidak akan mempengaruhi mekanismenya sebagai anti toxic atau sebagai radical scavenger yang pertama kemudian yang kedua dari Bu Nurha ini kitosan yang digunakan sebagai antitoksikan itu apakah berdasarkan derajat deacetilasinya sebenarnya standarnya untuk deacetilasi itu berapa untuk membuat kitosan yang aman itu Bu Aditya mohon maaf toksikan itu apakah berdasarkan derajat deacetilasinya sebenarnya standar deacetilasi standar untuk deacetilasi itu berapa untuk membuat kitosan yang aman dan bisa efektif digunakan dua saja yang ketiga enggak ada enggak dengar soalnya dari Pak Rustaman tapi saya dengar ya itu Pak Rustaman itu yang CU itu itu Bu Aditya justru tidak toxic saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari Pak David betul sekali bahwa ketika kita melakukan pemotongan terhadap struktur suatu partikel misalnya kitosan itu ada kemungkinan juga justru malah dia berkurang efektivitasnya itu gunanya maka perlu dilakukan penelitian-penelitian terus-menelus supaya menemukan menemukan apa ya namanya struktur yang memang paling efektif jadi ketika melakukan pemotongan baik secara kimiawi maupun dengan iradiasi itu memang perlu dilakukan penelitian-penelitian selanjutnya artinya itu bukan sekali penelitian tetapi memang perlu cari struktur dengan dosis seberapa begitu misalnya iradiasinya atau dengan kimia apa begitu supaya strukturnya yang paling pas sehingga bisa meningkatkan efektivitasnya kemudian Bu Nurhaini mungkin ini kekurangan dari penelitian saya artinya saya lebih fokus menggunakan kitusan standar begitu tidak memperhatikan DD dan sebagainya kalau dari hasil-hasil yang jurnal yang pernah saya baca itu belum ditemukan DD yang standar untuk digunakan artinya masih dalam proses penelitian terus menerus tapi menurut logika saya mungkin kalau DD-nya semakin tinggi itu kualitasnya semakin baik kemudian kalau viskositasnya semakin rendah BBB berat molekulnya juga semakin rendah itu daya kelarutannya kemungkinan juga akan semakin tinggi sehingga kalau misalnya digunakan untuk drug delivery itu menjadi semakin bagus kemudian untuk Pak Rostaman ya Pak betul sekali kemungkinan mengapa dia menjadi tidak berefek ketika dicampurkan dengan antifungisida ya CU ketosan dicampurkan dengan antihata karena begini ketosan itu akan membuat CU-nya menjadi tidak toksik Pak karena diikat nah justru yang kita inginkan sebagai antifungisida itu kan dia toksik tapi karena dicampurkan ketosan justru menjadi tidak toksik karena diikat diikat sebagai gelasi sehingga aktivitas CU-nya menjadi CU-nya tidak bisa menjadi tidak bisa beraktifitas sebagai toksikan begitu begitu Pusanti yang bisa saya jawab ya terima kasih Bu Aditya atas penjelasan dan jawaban pertanyaannya dari pertanyaan untuk Pak Arjono ada empat penanya Pak Arjono mungkin nanti jawabannya singkat-singkat aja siap yang pertama itu dari Pak Patricius Admojo dari Admojaya menanyakan bioreduktor itu apa dan manfaatnya apa bagaimana membuatnya yang kedua dari Pak Rudy Agong Nugroho dari FB Pak Unmul bagaimana mengatasi ekstrak yang mengandung banyak minyak untuk digunakan sebagai bioreduktor dalam sintesis nanopartikel kemudian yang ketiga bagaimana mengatasi atau meminamalisir terjadinya cross-reaksi yang terjadi antara beberapa reaksi bahan alam yang kita gunakan karena tersebut merupakan pemelitian saya dalam sintesis nanopartikel menggunakan ekstrak bahan alam buka tiga dulu ya Pak yang satu dari Youtube saya rekap dulu baik terima kasih Bapak Ibu yang sudah merespon apa yang saya paparkan saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Gianto dari Admajaya Yogyakarta yang pertama bioreduktor Pak Gianto bioreduktor itu ya sebenarnya terminologi untuk reduktor yang kita dapatkan dari alam secara mudah begitu Pak kalau reduktor berarti fungsinya sebagai pereduksi artinya kalau dibalik secara kimia dia sendiri akan mengalami oksidasi nah makanya tadi beberapa efek tambahannya kalau kita menggunakan bahan alam kan sebenarnya antioksida antioksidan itu kita bisa manfaatkan sebagai bioreduktor jadi saya ulangi jadi bioreduktor itu adalah senyawa yang berfungsi sebagai pereduksi tetapi sumbernya alam nah pertanyaan lanjutannya dari Pak Gianto gimana cara membuatnya cara yang paling mudah adalah yang banyak kita temukan di jurnal Pak Gianto bisa searching secara mudah kita bisa ekstrak langsung menggunakan pelarut air kenapa air karena itu pelarut yang paling universal yang paling ramah lingkungan lah begitu Pak Gianto kalau mau pelarut yang lain ada tetapi sekali lagi kita back to peduli terhadap lingkungan itu kata kuncinya air jadi sebisa mungkin kita menggunakan air sebagai pelarut kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Rudy di FNP Pak Unmul bagaimana mengatasi minyak di dalam ekstrak tumbuhan berarti ini mau dipakai untuk bioreduktor nah jawaban ini secara sederhana bisa saya sampaikan kalau Pak Rudy itu ingin menggunakan ekstrak maka pastikan memang kalau minyak itu nanti mengganggu berarti preparasi ekstraknya dipartisi dulu ekstraknya secara teknis biasa saja kalau minyak dengan air kan pasti berpisah Pak kita ambil yang fraksi yang airnya saja secara teknis begitu atau kalau mau agak rumit minyaknya bisa di ekstrak dulu sebelum dengan air misalnya dengan N-hexan itu contoh-contoh teknis di dalam ekstraksi saja kemudian pertanyaan yang ketiga ini pertanyaan yang menarik dari Kamila ibu atau mbak ini yang sedang melakukan riset untuk mengatasi cross reactionnya ini ada beberapa tahapan yang bisa kita cek di sini ibu atau mbak Kamila yang pertama apakah sudah menggunakan suhu yang baik atau atau yang berikutnya apakah sudah menggunakan pH yang optimal yang perlu kita ketahui bahan alam itu sangat sensitif terhadap temperatur kalau kita ternyata reaksinya kita pada suhu tinggi maka pastikan kita menggunakan suhu yang tidak itu kita menggunakan mild condition kondisi-kondisi yang lembut saja kemudian yang kedua kita juga bisa melakukan partisi secara perlahan-lahan apakah konstituen atau ekstrak yang kita pakai untuk sebagai bioreduktor itu sangat beragam sehingga saling saling meniadakan bukan efek sinergis lagi nah itu bisa kita partisi ekstraknya terlebih dahulu apakah dengan menggunakan variasi pelarut sedikit dulu kemudian ditambahkan polaritasnya sedikit atau dikurangi polaritasnya sedikit sehingga metabolit-metabolit tertentu saja yang memang kita harapkan punya efek sinergis secara sederhana begitu Mbak atau Ibu Kamila begitu Bu ya ya Pak Arjana ada satu lagi menanya dari ini logam yang diikat bioaktif itu apakah harus dimurnikan kembali untuk mendapatkan nanopartikel logam dan menghindari kontaminasi bagaimana pemanfaatan nanopartikel dengan bioreduktor betul nah inilah yang menjadi kunci utama kenapa bioreduktor itu menarik contoh riset yang saya tampilkan tadi kenapa menggunakan ekstrak buah jambu biji merah itu karena saya ingin mendapatkan hasil sintesis nanopartikel tanpa memisahkan bioredukturnya kenapa kalau dimanfaatkan langsung saja ekstrak apa namanya buah jambu merah itu kan memang baik kalau kita pakai buat masker saja enggak masalah nanopartikel emas yang kita harapkan sebagai anti-aging dan bersama-sama dengan bioreduktor itu punya efek sinergis untuk sebagai anti-aging kalau kita pakai untuk masker sehingga tidak perlu dipisahkan dan memang harapannya tidak ingin kita pisahkan seperti itu jadi penggunaan bioreduktor ini salah satu keunggulannya adalah kita tidak perlu lagi memisahkan dan harapannya memang harus seperti itu kalau dipisahkan lebih rumit lagi karena molekul besar terlalu complicated kalau kita pelajari untuk dipisahkan makanya kita satukan biarkan saja di situ dan memang efek sinergisnya yang kita harapkan selain sebagai bioreduktor sebagai capping agent atau stabilizer sekaligus sebagai antioksidan yang punya efek yang sinergis terhadap nanopartikel utamanya demikian Bu terima kasih terima kasih Pak Arjano atas penjelasannya baik Bapak dan Ibu semua selesai sudah paparan keempat narasumber berikut diskusi atas pertanyaan pertanyaan yang disampaikan peserta kalau boleh saya sampaikan sedikit saja resum yang sudah kita diskusikan kali ini jadi intinya pada tanaman maupun pada hewan masih banyak bisa kita gali potensi-potensi yang ada di dalamnya sehingga penelitian-penelitian terkait metabolik gender atau bahan aktif baik itu pada tanaman maupun pada hewan masih perlu kita gali lebih lanjut dan untuk teknisnya mungkin kalau mau diarahkan ke nanopartikel tadi sudah disampaikan oleh Pak Arjano bagaimana cara membuat nanopartikel keuntungannya kekurangannya kendalanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Arjano saya kira itu yang bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu Narasumbul terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya sudah berbagi kepada kita semua terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh waktu saya kembalikan kepada pembawa acara monggo Bu Dewi Mustika terima kasih Bu Prof Susanti atas panduannya seminar pada hari ini demikian demikian tadi Bapak dan Ibu peserta webinar paparan dari empat narasumber kita pada webinar kali ini saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Alhamdulillah sampai dengan terakhir sesi berakhir sudah sudah ada 179 orang yang mengikuti kegiatan pada hari ini terima kasih sekali lagi dan lebih dari 20 instansi 27 instansi yang bergabung ada kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta dari Politeknik Negeri Ujung Pandang dari AAKM Yogyakarta Akademi Farmasi Surabaya Universitas Mula Warman Universitas Atmajaya Yogyakarta Puntat Palu Universitas Negeri Medan SMA 11 Semarang Universitas Kehuripan Kediri SMKN 1 Bate Ali Separa PPTP Yogyakarta SMP 25 Semarang Universitas Hasanuddin Makassar Politeka Mangun Wijaya Semarang Universitas Negeri Surabaya SMA 4 Purwoperto Haperta UHO SMA Institut Indonesia Semarang Manpur Worjo UPI Universitas Rambung Mangkurat Penjarbaru Universitas Mataram Universitas Negeri Makassar Universitas Negeri Yogyakarta FK Undip UKM dari Fakultas Teknologi Pangan dan dari Kota Kudus maupun Bogor terima kasih sekali lagi kami ucapkan harapannya ilmu yang sudah dibagi oleh para narasumber kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber Ibu Prof Iswari Ibu Wulan Ibu Adit dan Pak Harjono atas ilmu yang sangat bermanfaat kami dari Panitia mewakili Panitia mohon maaf jika terdapat kekurangan dan tak lupa kami juga informasikan bahwa masih ada satu sesi lagi sesi ketiga untuk kajian produk berbahan alam insyaallah yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Agustus besok hari Jumat mohon Bapak Ibu yang belum ada acara atau berminat untuk mengikuti acaranya kami sangat berharap Bapak Ibu dapat bergabung kembali hari Sabtu Dewi oh ya maaf hari Sabtu ya hari Sabtu tanggal 15 Agustus hari Sabtu nah sebelum kita tutup alangkah baiknya dimohon kepada kesediaan Bapak dan Ibu peserta untuk membuka video sejenak agar kita bisa mengambil foto kami beri kesempatan Bapak Ibu untuk membuka videonya disini ada Panitia bisa dibantu untuk mengambil foto mohon maaf bisa di untuk itu apa namanya share screennya bisa di offkan dahulu agar bisa kami untuk mengambil foto dari Panitia untuk share screennya bisa di bisa di keluarkan dulu agar bisa untuk mengambil foto Bu Ari mungkin atau dari Bu Ari atau Bu Santi yang share screen bukan saya Mbak Fitri mungkin Mbak Fitri untuk di keluarkan dulu share screennya dikeluarkan dulu agar kita bisa mengambil foto yang share screen hostnya Bu karena ada permintaan untuk link pengisian ini sudah terhadir jadi sebentar hanya untuk mengambil foto sebentar ya mahasiswa setiap ini masih ditutup dulu dikeluarkan bagaimana ini dari teman-teman atau posisi seperti ini saja ya selamat menikmati jadi ada sesi foto atau tidak dari panitia baik ada lima slide ya bisa dipimpin untuk diambil fotonya ini saya kondisikan dulu di layar di tempat saya saya pilih dari slide pertama mungkin tampilan di tempat saya akan berbeda dengan urutan di tempat Bapak Ibu semua ini yang penting lima slide akan saya ambil semua satu-satu dari slide pertama saya hitung dari slide pertama 3, 2, 1 baik slide kedua slide kedua siap 3, 2, 1 baik slide ketiga 3, 2, 1 oke di tempat saya slide keempat adalah slide terakhir siap 1, 2, 3 ampun Bu Dewi terima kasih Mas David Alhamdulillah dengan demikian berakhir sudah kegiatan pada siang hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para norsumber kepada peserta sampai jumpa lagi tanggal 15 Agustus 2020 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih ya Mbak Adit ya sama-sama terima kasih diberi kesempatan Mbak Adit hai siapa itu ya menunggu dengan setia Arsa suaramu masuk loh tadi iya tadi dari nyanyi-nyanyi gimana orang malah mamah baru ngomong kebiasaan kalau mamahnya ngomong ikut ngomong monggo-monggo terima kasih ya 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 makasih semuanya geng semua panitia Mas David makasih Mbak Fitri Bu Ari mana ini Bu Ari terima kasih semuanya ya terima kasih terima kasih terima kasih semuanya untuk peserta semuanya ya semua peserta terima kasih Anitya untuk Prof Ari Prof Santi dan yang lain-lain terima kasih mohon izin ya untuk pamit ini ada acara yang lain ya saya juga izin pamit ya monggo ya monggo Assalamualaikum sehat selalu ini Mbak Wuli ya gimana kabarnya di anwet dulu itu nya gak dengar terima kasih terima kasih terima kasih